Makan soto ditambah kecap, sambil melamun dan mereka-reka Selalu hati-hati dalam berucap, agar hati orang tidak terluka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat, amin Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku lagi dilanda semangat yang bener-bener menggebu-gebu gitu ya Untuk ngurusin pakaian, biasanya kan ngurusin pakaian itu adalah sesuatu yang bikin mager gitu ya Tapi kali ini tuh aku lumayan semangat nih teman-teman buat ngeberesin lemari pakaian Jadi hari ini tuh aku beresin dulu lemari pakaiannya paksu gitu ya Terus nanti aku juga mau beresin lemari pakaian aku sih Cuman lemari pakaian aku tuh aku nggak yang bongkar semua gitu ya teman-teman Karena kan pakaianku banyak ya, kalau pakaian paksu kan nggak terlalu banyak Jadi ngebongkarnya juga nggak terlalu banyak waktu Nah udah itu singkat aja ya teman-teman Aku ngeberesin pakaiannya paksu itu udah selesai buat aku lipat-lipatin Terus disini aku rapi-rapiin pakaiannya paksu Pakaiannya ayahnya Twin ini tuh nggak terlalu banyak teman-teman Jadi kayak mengerapinnya itu sebenarnya nggak butuh waktu gitu ya Hanya saja walaupun nggak butuh waktu tetep saja terkadang itu mager itu ada aja gitu ya teman-teman Makanya kadang itu lumayan agak berat gitu ya ngelawan rasa mager Padahal sebenarnya kalau misalnya kita udah memulai gitu ya Biasanya itu bakalan apa ya bakalan lanjut terus gitu semangatnya gitu ya Hanya saja untuk memulainya itu memang agak-agak berat gitu Pakaiannya ayahnya Twin ini udah bener-bener lumayan berantakan ya teman-teman Karena memang kadang itu pas aku nyusun gitu ya teman-teman ke dalam lemari Kadang tuh juga suka asal-asalan gitu ya Ditambah lagi kadang pak suami juga ngambil pakaian nggak yang rapi gitu ya Jadinya amuradul banget Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah mulai rapiin Nah ini aku udah rapiin bagian baju, bagian celana gitu ya Terus di bagian paling bawah teman-teman aku mau simpen Untuk celana-celana dan baju-baju yang biasa dipakai pak suami kerja gitu ya Karena kan pak suami kerjanya ini ya teman-teman ke kebun orang gitu ya Jadi baju-bajunya itu memang baju-baju ya agak jelek-jelek gitu ya teman-teman Namanya juga buat baju kerja jadi aku taruh di bagian paling bawah Biar lebih enak aja pas mau ngambil Terus juga sepatunya pak su aku juga taruh di bagian bawah aja Karena sepatu ini tuh jarang banget ya dipakai sama pak su gitu Oke deh lanjut ya teman-teman ini aku mau beresin lemari aku Masya Allah ya teman-teman pakaian aku tuh jangan ditanya ya Banyak banget teman-teman sebenarnya sih bukan pakaian aku doang gitu ya Ada spray juga gitu ya Hordeng-hordeng gitu teman-teman semuanya tuh nyampur disini Jadi ini tuh aku mau beresin mau sedikit kurangin gitu ya teman-teman Untuk di lemari ini biar kayak gak keliatan sumpek banget gitu ya Ini kalian bisa lihat lemari itu kayak keliatan penuh banget gitu Cuman ya mau gimana ya teman-teman Mau dibuangin gitu ya Bajunya itu sayang gitu ya teman-teman Masih banyak yang kepake Ada juga yang udah gak kepake sih teman-teman Tapi rasanya itu mau dibuang kok rasanya masih sayang gitu ya Ada yang sama gak sih teman-teman Kayak apa ya kayak kadang tuh mikir Siapa tau suatu saat badannya masih muat lagi gitu ya Jadi bebenya mungkin bisa turun ya Walaupun sepertinya itu agak berat Mohon maaf ya teman-teman disini memang pencahayaannya kurang bagus ya Karena memang ini tuh ternyata fokusnya itu tuh goyang dong Jadi harusnya tadi tuh aku ngambil titik fokusnya itu di tempat yang gak bakalan kesenggol-senggol gitu ya Ternyata teman-teman aku tuh salah ngambil titik fokus gitu ya Hasil ini tuh jadi kayak gelap-gelap gitu ya Untuk pencahayaannya Tapi yaudahlah ya gak apa-apa disini aku masukin aja teman-teman Karena sayang juga kalau misalnya mau di cut-cut gitu videonya ya Apalagi videonya ini tuh juga durasinya juga udah lumayan pendek gitu ya Cuman 11 menitan gitu Karena sekarang-sekarang ini teman-teman mau bikin video panjang-panjang gitu ya Rasanya itu apa ya Kadang itu bikin kurang semangat jadinya mau ngonten Karena kan sekarang view itu lagi turun-turunnya gitu ya Dan kalau misalnya bikin video panjang Takutnya nanti orang juga bosan gitu kan teman-teman Apalagi aku kan upload itu kadang sehari dua kali gitu ya Jadi menurut aku videonya itu gak apa-apa durasinya pendek gitu ya Karena kan aku uploadnya sehari dua kali Jadi biar kaliannya juga gak bosan gitu ya teman-teman Terus juga biar aku tuh pas bikin video gak terlalu capek banget Pas ngedit juga gak capek banget Dan juga pas voiceover juga gak terlalu capek-capek banget Jadi ya disini tuh menyesuaikan dengan keadaan aja lah gitu ya Kalau misalnya nanti nih teman-teman Ada video yang memang view-nya itu bagus-bagus semua gitu Insyaallah nanti next bakalan aku agak panjangin lagi gitu ya videonya Biar kalian yang suka dengan video aku yang durasi panjang bisa terpuaskan Tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini memang agak susah ya teman-teman Karena memang view itu agak sekarang itu gak terlalu bagus Jadi ya buat bikin video panjang itu beneran deh Kadang itu kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya Jadinya malah mager mau bikin videonya gitu teman-teman Jadi udah seadanya dulu ya Yang penting disini tuh aku masih taruh semangat kok teman-teman Buat selalu bikin konten Buat selalu upload video Biar aku tuh bisa selalu nemenin kalian Oke Alhamdulillah teman-teman Ini udah hampir selesai ya Aku tuh ngerapin pakaiannya Dan rasanya tuh lega banget sih Sekarang lemari pakaiannya tuh udah mulai rapi Dan aku lanjut Ini aku ke dapur teman-teman Ini aku tuh mau masak dulu ya Hari ini tuh mau masak yang simple-simple aja sih teman-teman Tapi hari ini tuh aku mau masak yang bersantan-bersantan gitu ya Hari ini aku mau masak gulai gitu teman-teman Gulai terong Nah ini terongnya aku Belah-belah dan Kalau yang kepanjangan aku potong gitu ya teman-teman Biar gak terlalu panjang Itu juga bawang cabai juga udah aku siapin teman-teman Itu aku semuanya pake cabai rawit aja ya Terus itu juga ada serai Nanti serainya juga aku blender langsung dengan cabainya Dengan bawang merah dan bawang putihnya juga Aku tuh lagi gak ada stok kemiri teman-teman Jadi disini aku juga gak pake kemiri ya teman-teman Biar aja lah masak seadanya bumbu aja Nah ini lanjut temannya si terong Ini ada ikan asin rebus teman-teman Ini tuh ikan asin rebus Cuman dia tuh gak terlalu asin gitu loh Teman-teman jadi ini tuh enak banget Mau di sambal Ataupun di gula atau di santan gitu Enak ya By the way teman-teman Kalian lagi pada apa nih Dan aku juga mau tau dong Video aku ini tuh udah nyampe kemana aja Dan kalian yang nonton Dari daerah mana aja nih teman-teman Kadang tuh ya teman-teman Aku tuh bacain komen kalian itu Masya Allah suka terharu banget gitu ya teman-teman Kalau kalian itu orang yang apa ya Jauh-jauh lah gitu ya Ada yang dari luar negeri juga gitu ya Tapi kayak selalu setia nonton video aku Bahkan ada juga yang Mungkin dari segi usia gitu ya Kalian tuh jauh di atas aku Tapi kalian itu Menganggap aku tuh Apa ya Memberikan motivasi buat kalian gitu ya Memberikan semangat buat kalian Masya Allah Rasanya tuh kayak bahagia aja gitu teman-teman Pokoknya makasih banyak ya buat kalian semua Yang udah selalu suka sama video-video aku Yang videonya tuh juga receh banget Kegiatannya juga baru ulang-ulang Begitu-begitu aja Tapi aku yakin sih teman-teman Kalian nonton video aku Bukan karena pengen ngeliat kegiatan aku Yang harus berbeda gitu Tapi aku yakin kalian tuh nyari Video aku ini tuh memang Karena pengen nyari semangatnya gitu ya Biar yang tadinya mager-mager Bisa semangat gitu ya teman-teman Semoga lah aku tuh bisa selalu ya teman-teman Untuk semangat gitu ya Biar bisa menginspirasi kalian Yang tadinya mager bisa semangat lagi ya Pokoknya sehat-sehat buat kalian semuanya disana Oke deh teman-teman Lanjut Disini aku tuh masak nih teman-teman Ini bumbunya juga udah aku tumisin ya Dan aku kasih air Disini tuh aku kasih air teman-teman Karena kan memang aku tuh kan Akan menggunakan santan instan Jadi aku kasih air dulu Sampai airnya itu mendidih Baru aku masukin santannya Biar santannya itu Lebih mudah untuk di Ini ya Dibaurkan dengan airnya Maksudnya dicampurkan gitu Memang sih teman-teman Kalau misalnya kita masak yang bersantan tuh Enaknya santannya itu santan yang asli ya teman-teman Atau yang langsung dari kelapa gitu Tapi apalah daya teman-teman Terkadang itu ya memang Aku tuh mager Terbang rasanya gitu ya Harus ke rumah kakak Iprakung Upas kelapa Marutnya itu menurut aku lumayan lama Jadi ya udahlah ya Mumpung ada santan instan di rumah Pakai santan instan aja Kalau misalnya masaknya yang kayak gini aja sih Gak apa-apa teman-teman Menurut aku pakai santan instan ya Tapi kecuali kalau masaknya tuh Kayak ayam Daging gitu ya Terus juga kayak nangka gitu ya Nah itu memang bagusnya pakai santan asli Biar rasanya lebih enak Nah disini tuh memang menu aku tuh Memang campur-campur ya Teman-teman tuh kalian bisa lihat Ada terong Ada ikan asian rebus Bahkan ada telur Itu telurnya seke aja ya Aku masukinnya tuh cuman tiga Karena itu ya buat Pak Su aja Karena aku tuh lagi Gak pengen banget makan telur Sekarang-sekarang ini tuh Aku lagi gak pengen banget makan telur Teman-teman mau telur ayam Mau telur Puyuh gitu ya Aku tuh gak doyan Rasanya gitu ya Sekarang ini lagi gak pengen Bahkan telurnya itu mau didadar Mau dimata sapi gitu ya Pokoknya sekarang tuh lagi gak pengen banget lah gitu ya Makanya itu aku mau masukin ikan asian rebus Nanti itu buat aku gitu ya Terus Pak Suami ya makannya telur teman-teman Jadi itu buat makan malam Telurnya satu gitu ya Terus juga buat besok sarapan satu Dan sekalian buat bekal satu gitu Jadi tiga pas-pasan buat Pak Suami doang Itu aku masaknya Nah sambil nungguin nih teman-teman Untuk gulainya itu lagi aku masak gitu ya Sambil diperhatiin juga pastinya Apinya dan juga sesekali diaduk Aku juga nyambi Mipil nih teman-teman Buat nyuci-nyuci piring ya Karena itu juga udah numpuk banget Itu aja kalian bisa liat ya Di penirisnya itu juga udah lumayan penuh tuh ya Tapi ya masih bisa lah dipaksa-paksain Dimuat-muatin teman-teman Karena ya apa ya Yaudah lah gitu ya Nanti aja lah diberesin disusunin gitu Yang penting sekarang tuh dicuci aja dulu semuanya Sekarang itu sore hari sering hujan teman-teman Di tempat aku Jadi kadang tuh ya teman-teman Kalau misalnya udah mandi sore tuh Bawaannya tuh pengen rebahan gitu loh teman-teman Karena memang hawanya tuh dingin gitu ya Jadi emang enak banget rasanya tuh buat rebahan gitu loh Oke Alhamdulillah udah selesai nih teman-teman Buat aku tuh nyuci piring Dan ini juga menu masakan aku juga udah mateng nih teman-teman Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget sih ya Menu masakannya udah jadi Jangan lupa untuk selalu mensyukuri Apapun yang kita punya Amin Nah disini aku udah selesai buat masak-masak teman-teman Ini dia ya menu kami hari ini Terima kasih banyak aku ucapkan Buat kalian semua yang udah klik Dan yang nonton video aku dari wala sampai akhir Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye